Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita masih melanjutkan topik tentang hyperglicemic atau kelebihan kadar gula di dalam darah Dan kali ini kita fokus membahas tentang bagaimana hyperglicemic bisa menyebabkan gangguan hormonal Yang ditandai dengan untuk laki-laki biasanya prostat dan untuk wanita biasanya masalah-masalah seperti haid dan lain sebagainya Dan nanti kita akan bahas bagaimana relevansi antara tingginya kadar gula darah dengan gangguan hormon Dan untuk menjelaskan itu kita bisa masuk lewat dua pintu Dan yang pertama kita akan memulai terlebih dahulu dari yang namanya resistensi insulin Untuk Anda yang sudah menonton video sebelumnya pasti sudah paham bagaimana proses terjadinya resistensi insulin Tapi untuk Anda yang belum menonton, mau tidak mau saya akan coba berikan penjelasan yang lebih cepat ya Agar Anda bisa memahami ini terlebih dahulu sebelum masuk ke namanya gangguan hormonal Insulin resisten akan selalu dimulai dari yang namanya blood atau kadar gula di dalam darah Kadar gula di dalam darah yang lebih dari 125 mgdl Atau setara 1,5 sendok teh Sekitar itu saja gula darah Nah pada saat gula darah itu lebih dari 125 mgdl Di atas itu baik entah itu gula dari dalam atau gula dari luar gitu ya Maka tubuh akan mengutus sel beta pada pankreas untuk menciptakan sebuah hormon yang bernama hormon insulin Nah hormon insulin ini Posisinya seperti driver gojek Yang bertugas mengirim kelebihan gula dari dalam darah Untuk dikirim ke sel Dan kemudian oleh sel akan dibakar Jadi insulin ini akan Beredar di dalam darah Dan kemudian membawa kelebihan gula di dalam darah ini menuju sel Dia masuk ke sebuah pintu di dalam sel yang bernama reseptor Insulin reseptor Nah selain pintu insulin reseptor Di dalam sel juga terdapat pintu lain yang bernama glute 4 Nah glute 4 ini dia akan mengikuti dari pintu reseptor Pada saat pintu di reseptor ini terbuka Insulinnya bisa masuk Maka glute 4 ini akan terbuka Tapi kalau insulin reseptornya ini tertutup Maka glute 4nya juga akan nutup Nah karena insulin ini membawa kelebihan gula di dalam darah menuju sel Dan kemudian insulinnya masuk lewat insulin reseptor Maka glute 4 ini akan terbuka Dan kelebihan gula di dalam darah dia akan masuk ke dalam sel Maka gula yang awalnya tinggi Dia bisa masuk ke sel dan dibakar Itu yang menyebabkan gula kita normal kembali Jadi ada orang yang misalnya makannya banyak banget Makan gula manis-manis kok dia Tubuhnya masih baik-baik aja Karena selnya masih bisa mencerna Atau memetabolisme gula dalam kondisi yang masih baik gitu ya Selama badannya masih bagus Masih bisa memproduksi ini Maka kelebihan gula di dalam darah masih well-well aja Akan tetapi Akan tetapi Karena kadar gula kita selalu tinggi Karena aktivitas makan Pagi, siang, malam Belum ngemil-ngemilnya Terus belum lagi di Dari Dari stress Dari begadang Kurang piknik Kebanyakan ngomongin politik Nyinyir dan lain sebagainya Maka hampir setiap waktu Kadar gula darah kita tinggi Dan kemudian Insulin ini akan terus diproduksi oleh pankreas Untuk menekan kelebihan Kadar gula di dalam darah Nah Karena insulin begitu sering datang menuju sel Membuat kelebihan gula Sementara sel juga punya Batas kemampuan untuk memetabolisme gula gitu ya Pabrik mereka juga terbatas Gak bisa dipasok gula terus-menerus Maka lama-kelamaan Sel ini akan menutup Reseptornya Nah pada saat sel menutup reseptor Maka insulin tidak bisa masuk Pada saat insulin tidak bisa masuk Di dalam reseptor Maka otomatis Glute 4 juga akan menutup Sehingga kelebihan gula di dalam darah Tidak bisa masuk Nah Kondisi dimana sel ini menolak insulin Yang membawa kelebihan gula di dalam darah Ini yang disebut sebagai Insulin resistant Insulin resistant Nah kalau sudah insulin resistant terjadi Ya sudah kemana-mana permasalahannya Banyak banget problem-problem yang akan muncul Anda boleh googling sendiri Bagaimana insulin reseptor Insulin resistant ini menyebabkan berbagai macam penyakit Anda ngetik aja insulin resistant gitu Terus cari image gitu Pasti akan banyak banget keluar gambar-gambar yang menunjukkan Implikasi dari insulin resistant Nah terus gimana caranya untuk mengukur kita Insulinnya udah resist atau belum Ya mau tidak mau sebenarnya bisa ke dokter Periksa bagaimana kondisi insulinnya Atau cara paling gampang Cara paling gampang adalah dengan mengukur lingkar pinggang Jadi lingkar pinggang itu diukur Carilah panduannya di google ya Bagaimana cara mengukur lingkar pinggang Intinya Seorang lelaki Lingkar pinggangnya Itu harus di bawah 90 cm Sementara wanita Wanita itu tandanya gimana sih Gini Lingkar pinggangnya Itu harus di bawah 80 cm Nah Tanda Anda insulin resistant atau enggak Salah satunya adalah dari lingkar pinggang Kalau Anda Laki-laki Dari lingkar pinggangnya Di atas 90 cm Maka Sudah bisa Dipastikan Atau kemungkinan besar banget Anda sudah mengalami insulin resistant Dan kalau Anda perempuan Lingkar pinggangnya sudah di atas 80 cm Maka bisa dipastikan Atau kemungkinan besar Anda sudah insulin resistant Itu salah satu patokan Yang bersifat fisik Yang gampang kita lihat Tanpa perlu harus datang ke dokter Untuk uji lab Atau Kalau Anda melihat Misalnya di tengku sini Hitam-hitam Diketiap Terus di Mana lagi ya Di pinggang Misalnya ada garis-garis hitam Itu juga tanda Kalau Anda sudah insulin resistant Itu patokannya Nah Ketika insulin resistant Sudah terjadi Salah satu gangguannya Nanti adalah Yang namanya Hormonal imbalance Jadi salah satu efek Atau dampak Dari insulin resistant Itu hormonal imbalance Nah Maksudnya hormonal imbalance Itu apa Mas Dika Nah maksudnya gini Laki-laki Dan perempuan Itu Punya hormon Ya Sama-sama memiliki Hormon estrogen Sama-sama memiliki Hormon Testosteron Ya Akan tetapi Estrogen ini Dia lebih banyak Di dalam tubuh perempuan Ya Tapi sedikit Di tubuh laki-laki Karena itu Estrogen ini disebut Sebagai hormon perempuan Sementara Testosteron Adalah hormon Yang dia Ada Dalam jumlah besar Di dalam tubuh laki-laki Ada juga Di dalam tubuh perempuan Tapi sedikit Sehingga Testosteron Itu sering dianggap Sebagai hormon Lelaki Lelaki itu Logonya gimana sih Gini ya Gitu ya Nah Akan jadi Sebuah Hormonal Ideal Atau hormon Yang ideal itu Kalau perempuan Dia memiliki Hormon estrogen Dalam jumlah besar Sementara Hanya memiliki Hormon testosteron Dalam jumlah Yang sedikit Sebagaimana Laki-laki Idealnya Memiliki Hormon testosteron Dalam jumlah besar Dan memiliki Hormon estrogen Dalam jumlah sedikit Itu yang disebut Sebagai Balance Ya Hormonal balance Akan tetapi Karena Mengalami insulin Resisten Salah satu Akibatnya adalah Terjadinya hormonal Imbalance Imbalance itu artinya Gimana Artinya Perempuan Hormon Laki-lakinya Atau Testosteronnya Itu Banyak Dan Estrogennya Justru sedikit Yang laki-laki Hormon Testosteronnya Cuma sedikit Sementara Hormon Estrogennya Banyak Atau Gampangannya Perempuan Hormon Laki-lakinya Lebih banyak Dibanding hormon Perempuannya Sementara Laki-laki Hormon Laki-lakinya Itu lebih sedikit Dibanding hormon Perempuannya Hormon Perempuannya Jauh lebih banyak Itu yang disebut Hormonal imbalance Apa itu ada? Ada Banyak Banget Silahkan Anda cek Terus Apa konsekuensinya Kalau terjadi Hormonal imbalance Di dalam tubuh kita Konsekuensinya Kalau untuk yang cowok Kadang Teteknya gede Bener Ada cowok yang teteknya gede Saya dulu gede Sekarang masih Ya udah gak sih Dulu tetek saya gede banget Jadi Apa ya istilahnya? Gindur-gindur Apa sepatu saja Jadi kalau untuk lari itu Sekarang Banyak gak cowok yang teteknya gede? Banyak Sementara yang perempuan Kalau dia mengalami hormonal imbalance Yang Gejala-gejala fisik Yang bisa kita lihat Biasanya suaranya akan lebih berat Ya Banyak kok perempuan yang suaranya Kayak laki-laki Terus kemudian akan tumbuh Apa namanya Bulu-bulu Di tempat yang tidak semestinya Untuk perempuan Berkumis misalnya Terus Tangan-tangannya Banyak bulunya Gitu Itu sesuatu yang tidak wajar untuk perempuan Apakah itu masalah? Belum Belum terlalu masalah ya Gak terlalu masalah banget Akan tetapi Ketika ini sudah akut Maka Nanti larinya Ya Untuk yang laki-laki Laki Efek lanjut dari Hormonal imbalance itu adalah Ini paling banyak Di delta laki-laki Prostat Sementara Wanita Apa yang wanita? Wanita itu ya Haid Haidnya bermasalah Bermasalah itu mulai dari haidnya gak tepat waktu Haidnya gak teratur Ya Kadang tanggal 1 haid Kadang tanggal 15 Gitu Atau haidnya Sakit Ya sakit banget Darahnya kental banget Bahkan kadang keluar kayak apa namanya Kayak ati ayam misalnya Atau haidnya justru stop Banyak loh Perempuan yang usianya masih muda 25 tahun gitu Satu tahun gak haid Bahkan Di peserta diet mentoring itu Paling lama Saya pernah Nanganin itu Perempuan Usianya masih 35an ya Itu 5 tahun gak haid Kebayang gak tuh 5 tahun gak haid Padahal haid bagi perempuan itu kan Proses dimana tubuh Membuang darah kotor ya Jadi kebayang gak tuh Kalau 5 tahun darah kotornya Gak pernah dibuang Kayak mana gitu Nah selain ini Biasanya Dia sering ngerasa nyeri Di punggung Di perut bagian bawah Dan lain sebagainya Dan kalau didiam-diamkan Harinya adalah Ke Mium Ke Kista Terus Apa lagi Indometriosis Terus Masalah kehamilan ya Susah banget Hamil Setiap hamil Keguguran Setiap hamil Tengah jalan Bayinya gak bisa membesar Atau bahkan Justru Indung telurnya Gak bisa membesar Setiap terjadi Pembuahan Mau besar Pecah Dan Saya pernah Yang melihat sendiri Foto Orang yang Mengalami Penebalan rahim Jadi Di dalam rahimnya itu Seperti Ada Lapisan Yang lengket Dan tebel Kayak Apa ya Kayak gulali Kalau ada pernah Lihat gulali Kembang gula Jadi Dia keras Dan kebayang gak Itu akhirnya Setelah dia Membenahi Gaya hidupnya Itu keluar dari Misfe Warnanya Coklat-coklat Gelap Kebayang gak Itu sakit Banget Itu Penebalan rahim Sampai sekarang Ini problem Yang banyak Banget Ditemunya orang Terutama Yang perempuan Banyak banget Sekarang perempuan Yang ngalami Mio Mengalami Krista Indometriosis Penebalan rahim Dan lain sebagainya Dan Sampai sekarang Belum jelas Penyebabnya Apa Belum jelas Penyebabnya Apa Dan kalau kita Baca literatur Ataupun Kita konsultasi Ke dokter Saya sendiri Waktu Nampingin kakak saya Yang terkena Mio Juga seperti itu Disebutkan Salah satunya Adalah Gangguan hormonal Gitu doang Gangguan hormonal Jadi Mio Kista Penebalan rahim Dan lain sebagainya Itu Salah satu penyebabnya Adalah Gangguan hormonal Ada juga Nyebut Apa namanya Bersifat genetik Diturunkan Dari orang tuanya Nah Sementara Gangguan hormonal Sendiri Gak jelas Hormonal mana Yang terganggu Terus Kemudian Cara Ngatasinya Gimana Gak pernah Cuman dulu Di Apa namanya Disarankan Untuk Nurunin berat badan Gitu doang Turunin berat badannya Terus dikasih obat Dan lain sebagainya Dan Ya Begitu Karena Ini Terjadi Kepada orang Yang Istimewa Dalam kehidupan saya Kakak saya Gitu ya Saya mencari tahu Sebenarnya apa sih Penyebabnya Gitu Oh ternyata karena Masalah hormonal Atau hormonal imbalance Ini Ini kebalik-balik Antara laki sama perempuan Dan Setelah di Treatment Waktu itu Kami coba Untuk benahin Ininya Hyperglycemic Alhamdulillah Dalam waktu 2 bulan Miumnya dari 7 Itu jadi 2 cm Dan banyak banget Peserta di diet mentoring Banyak banget Yang ngalamin Kayak gini Yang kemudian Mium Atau kistanya Mengecil Gak jadi operasi Terus yang 5 tahun Gak haid Itu udah bisa haid Ada yang 7 tahun Nikah kemudian Gak hamil Gak hamil Bisa hamil Sekarang anaknya udah gede Orang Jogja Bisa dicari sendiri Terus kemudian Yang Apa namanya Bahkan ada juga Yang Gak bisa ereksi Apa sih istilahnya Gak bisa ereksi Ini dibenerin Udah bisa lagi loh Gitu Alhamdulillah Gitu Jadi memang banyak banget Faktor-faktornya Penyebabnya Dari sini Dan ini Adalah 5 penyakit Yang disebabkan oleh Hyperglycemic Yang kita bahas Di seri video ini Jadi besok Adalah video terakhir Tentang seri Hyperglycemic Dimana saya akan Membahas tentang Bagaimana cara Menanggulangi Hyperglycemic Bagi orang yang Belum ngalami Dan bagi orang yang Sudah ngalami Jadi Dari 5 Penyebab Atau 5 Penyakit yang muncul Karena hyperglycemic Yaitu yang pertama Obesitas Kemudian yang kedua Diabetes Yang ketiga Tensinya tinggi Yang keempat Itu penuaan Dan yang kelima Itu gangguan hormonal Saya Pribadi Pernah Mengalaminya Setidaknya 4 Saya sudah Diabetes Saya sudah obesitas Tensi saya sudah tinggi Dan saya sendiri Mengalami penuaan Jadi Apa yang saya bagikan Di seri video ini Bukan bersifat Tindakan medis Saya hanya menceritakan Pengalaman saya Dan Saya memberitahu Anda Rangka besar Terjadinya Seperti apa Kalau tindakan medis Ya mau tidak mau Anda harus Berkonsultasi Ke dokter Jadi ini sekaligus Disclaimer saya Bahwa ini bukan Membahas tentang Tindakan medis Tapi Murni Kenolet Berdasarkan pengalaman Sebagai orang Yang pernah mengalami Dan yang kelima Saya tidak mengalami Tapi saya sudah Mendampingi Karena kakak saya sendiri Mengalaminya Dan banyak banget Peserta diet mentoring Yang mengalami Dan Alhamdulillah Mereka Kondisinya Kian membaik Banyak banget Ceritanya yang udah Miumnya mengecil Terus Kistanya mengecil Tidak jadi operasi Kemudian Yang haidnya macet Bisa haid lagi Dan yang gak bisa hamil Ambil Bisa hamil lagi Itu banyak banget Jadi silahkan Anda ambil Hikmahnya Jadi intinya Kuncinya Hyperglycemic Teori manapun Sejauh ini Alhamdulillah Semuanya Tidak membenarkan Hyperglycemic Kelebihan gula Di dalam darah Itu gak bagus Semua sepakat Tentang itu Jadi gak ada orang Yang bilang Hyperglycemic Itu bagus Gak ada Sejauh ini Saya belum menemukan Semuanya sepakat Bahwa Kelebihan gula Di dalam darah Itu adalah Toksin Itu adalah racun Karena itu Hyperglycemic Ini harus Dikontrol Jangan sampai terjadi Banyak banget Obat-obatan Yang mengejar ini Tapi Ya Kalau Cuman dikasih obat Sementara penyebabnya Gak kita hentikan Ya Obat Bisa anda konsumsi Seumur hidup Sementara saya yakin Anda gak maulah Minum obat seumur hidup Dan saya yakin Juga semua dokter Itu gak kepengen Pasiennya minum obat Seumur hidup Semua dokter Saya yakin Semua dokter Itu baik Jadi mereka suka Kalau pasiennya sembuh Jadi Saran saya Selain Mengkonsumsi obat Yang sudah diberikan oleh dokter Pastikan anda juga Mengontrol Sumber-sumbernya Kalau sumbernya dihentikan Mengkonsumsi obat Nanti lama-kelamaan Kondisi sudah baik Dan kalau anda Konsultasi ke dokter Kondisi membaik Pasti yakin dokter Akan meminta anda Menyetop obatnya Oke Ini adalah Penyakit terakhir Yang muncul Karena hyperglycemic Dalam seri ini Besok Saya akan fokus Bagaimana cara Mencegah Bagi anda yang belum Mengalami Dan bagaimana Menanggulangi Bagi yang sudah Mengalami Berdasarkan pengalaman Pribadi saya Sebagai orang Yang pernah Mengalami Empat dari lima Penyakit Akibat hyperglycemic Mudah-mudahan Jelas Mudah-mudahan Bisa terbaca Kenapa sekarang Banyak banget Laki-laki yang Trostat Kenapa banyak banget Perempuan yang Sekarang mengalami Mio Penebalan rahim Susah haid Dan bahkan Susah hamil Itu Disebabkan karena Insulin Resisten Akibat dari Hyperglycemic Jadi Silahkan share video ini Ke orang-orang Terdekat anda Kepada teman-teman Facebook Teman-teman WA Teman-teman kerja Dan lain sebagainya Karena ini penting banget Ini menyangkut Masa depan Keturunan anda Ini menyangkut Eksistensi anda Nama keluarga anda Dan lain sebagainya Dan Kalau ada yang gak jelas Silahkan tulis di kolom komentar Insya Allah akan saya balas Atau kalau perlu Akan saya bahas Dalam video khusus Dan Untuk anda yang cuma nonton doang Tapi gak subscribe Tolong subscribe Ya Biar kita bisa Sama-sama bangun channel ini Biar besar Biar makin banyak yang nonton Biar banyak Orang yang Hidupnya jadi lebih sehat Dan mudah-mudahan Itu bisa menjadi amal jariah kita Pada saat Mengerjakannya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you